Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bisa kita kasih sedikit butter Supaya nanti di atasnya dia sedikit oily gitu ya Ini tuh triknya tuh ini pada saat kita masuk ke bake Di atasnya dikasih ini lagi Memang beberapa hal kalau pada saat kita masak tuh hal kecil efeknya tuh beda ya Bener Ada impactnya ternyata Nah kita biarin dulu kita mau bikin black bean sauce nya Oke sekarang beli black bean sauce Itu masuk ke dalam panggangan sekitar Itu kira-kira 175 derajat celcius selama 15 sampai 20 menit 15 sampai dengan 20 menit Jadi sembari menunggu 15 sampai dengan 20 menit ini adalah Nah ini adalah black bean nya Black bean Kacang hitam Kita tuang aja Ini juga simple banget nih Ini black bean nya di apa yang? Hanya di Kalau misalnya mau di blender lebih halus boleh Cuman kan saya kepengen ada tekstur Tekstur kacangnya masih tuh Jadi cuman saya pakai garpu aja tuh Diancurin Diancurin sendiri manual Tapi gak dikasih apa-apa Hanya di black bean aja diancurin Kita kasih jahe Jahe black bean Ini memang black bean kalau diancurin dia agak berair gini ya Iya kecap manis Kita kasih miso paste Itu kacang manis biasa Tadi kacang manis biasa ini ada miso paste Miso paste itu dia kayak kacang kedelai Kacang kedelai Kita kasih brown sugar Brown sugar Nah disini ada five spice Five spice itu dia kayak kalau disini biasanya ngohyong Tapi five spice itu dia ada bumbu-bumbunya Bumbu-bumbu asian Terus kita kasih apple cider Genius man Ini jenius yang pertama kali Yang pertama kali bikinin ini jenius banget Apple cider Ini moyong Oke Saos yang pertama The bean sauce Kita coba dulu Kalau jadi siap tuh enaknya kita bisa nyobain duluan Nyobain duluan Gimana? Oke dan ini Hari ini memang bahannya banyak banget Jadi memang penting banget untuk dicatat Dan juga di foto aja pakai handphone Ini adalah bahan-bahan dari black bean and cheese beef sandwich Dan juga cara membuatnya Takaran penting juga nih karena nih Bahan-bahannya sangat banyak nih Iya Udah? Udah? Jadi Nah kalau untuk cheese saucenya Juga ada juga di itunya di slide-nya Cara membuat cheese saucenya Jadi sebenarnya gampang Dia cuma pakai keju Keju kraft dia pakai susu sama tepung Keju kraft susu dan tepung Hanya di Sama butter Sama butter Nah ini kenapa dia sedikit ini Karena dia kan udah dingin tadi saya bikin Nah kalau memang mau tinggal dipanasin Oh jadi supaya agak sedikit lebih Apa ya Lebih ancer Iya lebih ancer So ini dia nih Nah yang pasti Ini adalah cheese saucenya Sekali lagi tadi apa aja? Ada Ada butter Ada butter Tepung Tepung Kemudian susu Tinggal kasih keju kraft Oke Tuh lihat Ini yang udah saya bikin Oh Setelah 15 sama dengan 20 menit Hasilnya akan seperti ini Oh iya Di dalamnya semuanya langsung terpanggang ya Gimana? Sekarang kita plating Plating ya Kita tinggal plating Saya penasaran nih Ngobain si ini Kira-kira bumbunya ini penting banget Lihat tuh Ben Itu dia Gimana coba ini Hal yang paling penting Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Unik ya sausnya Sausnya enak banget Ini kalau saya cobain Sausnya aja Bener tuh tekstur kacangnya harus Red beannya harus Harus masih ada Kalau cuma air aja Kurang-kurang Cuma kalau pakai Ada nati-natinya Itu dia yang penting Jadi memang sausnya ini Akan dipakai dua-duanya Atau opsional Saya kalau di sini Mau pakai dua-duanya Oh dua-duanya Tapi sebenarnya sih opsional ya Oh jadi memang satu Dia taruh di atasnya Satu juga taruh di atasnya Dua-duanya juga di atasnya Oke Saya sih kebayang sih Keju Bercampur dengan Jadi ini Asian Midwest nih Oke Sayur-sayurannya Warnanya Asian sebenarnya Karena ada hijau yang merahnya itu kan Cuma dia karena ada kejunya kan Tapi kena keju dan mozzarella Jadinya Western Gampang kan Ben? Sangat gampang sih Kalau masaknya barengan sama Chef Enggak Ini bisa Tapi ini saus yang mungkin Agak sedikit Apa ya Butuh Butuh perhatian Karena kalau Takarannya beda kan Rasanya juga beda juga kan Oke Ini sekarang udah Udah jadi Ini gak ada yang mau nyoba nih Kita cobain aja berdua langsung Oke Oke Cheers Cheers man Gak bisa berkata-kata ya Karena roti baget Roti baget dipanggang Itu kan jadi crispy kan Hampir kalau pernah makan Apa namanya Ya roti panggang lah Ini keras-keras gitu kan Gurih Terus di dalamnya ada dagingnya Dagingnya juga agak crispy Karena udah dipanggang juga Sayur-sayurnya plus Combo cheese yang ada mozzarella Ada cheese-nya juga Dua lagi mozarellanya Terus unique-nya ada si Sausnya ini Saya belum nyobain yang ada Saus si black bean ini Gak bisa ngomong Gacet Bisa cobain sendiri Rasanya sendiri Simple banget ya Yang penting tinggal ngikutin aja Jadi udah Gampang bisa untuk Lunch, breakfast Untuk dibawa juga Tentang tinggal dipanasin Betul ini buat brunch ya Sebenernya paling pas Buat brunch Lagi lapor-lapurnya Tapi masih menunggu makan siang lama Brunch jam 11 Setengah 11 Makan ini pas banget Daging, jamur Sayur Cheese Saus Selesai Selesai That's it Keren Keren banget Chef thank you banget Namping gak bisa toast Udah toast ini aja deh Toast ini aja toast Oke thank you banget Chef Andreoda Oke informasi menarik lainnya Akan kami hadirin Pastinya hanya disini Di Indonesia Morning Show Salam mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.